Intro Ering Haaland borong 2 dari 3 gol kemenangan Man City Manchester City tanpa kesulitan merau poin penuh pada pekan ke-1 Liga Inggris 2023-2024 Man City menang 3-0 atas Benerli di Turfmoor 2 gol Man City dicetak pada babak pertama Ering Haaland adalah pelakunya Gol pertama dicetak di menit ke-4 Lalu gol kedua di menit ke-36 Satu gol lagi yang tercipta bagi Man City diciptakan di menit ke-75 Kali ini gila Rodri yang ikut mencatatkan namanya di papan skor Hasil ini menempatkan Man City sebagai juara bertahan di puncak kelas men sementara Sementara Benerli sebelah juara championship musim lalu Masih duduk dengan tenang di dasar kelas men Episode pertama Kilian Mbappé jadi cadangan abadi Rumor yang mengatakan Kilian Mbappé bakal jadi cadangan abadi di PSG bakal menunjukkan kebenarannya Laga pembuka Liga Perancis 2023-2024 akan jadi pembuktiannya PSG akan membuka musim baru dengan melakoni laga kandang melawan Lorieng di Part The Prince seminggu Nah, manajerus Enrique mengindikasikan bahwa timnya tak akan memainkan Mbappé di laga itu Keputusan ini diambil karena PSG dan Mbappé masih musuhan Enrique tak menampik akan memainkan Mbappé kembali ketika masalah yang PSG sudah diselesaikan Titik terang pengganti Thibaut Courtois di Real Madrid Real Madrid melalui menemukan pengganti Thibaut Courtois Nama yang kini mencuat jadi kandidat terkuat untuk jadi kiper utama adalah Yassin Bono Courtois dipastikan absen panjang sejak awal musim 2023-2024 Cedera ACL yang diderita memaksanya harus absen antara 6-7 bulan Yassin Bono dikabarkan ternyata mau pindah Dikabarkan alekspakan personal antara Bono dengan Madrid Sevilla diketahui minta bayaran sebesar 20 juta euro 8 juta lebih mahal daripada harga pasaran kiper yang punya kontrak hingga tahun 2025 Real Madrid diketahui berkenan membayar bayar transfer yang ditetapkan oleh Sevilla Namun, bukan berarti Madrid setujui permintaan Sevilla itu Chelsea restui kepa pindah ke Bayern München Asa Bayern München untuk mendapatkan jasa kepa de Zabalaga di musim panas ini Nampaknya bakal jadi kenyataan Chelsea dikabarkan siap berpisah dengan kiper Spanyol itu Maurizio Pochettino mencari kepa pindah ke Bayern München Ini disebabkan sang pelatih masih kurang srek dan dia bermain dari kepa Sehingga ia tak keberatan jika ada tim lain yang berminat pada jasa sang kiper Mereka kini nunggu toren masuk dari manajemen Bayern München Mereka berharap toren masuk itu tak datang terlalu mepet dengan deadline transfer Kepa kabarnya bisa diangkut di kisaran 30 juta euro di musim panas ini Man City menang tapi De Bruyne cedera lagi Star positif Man City di Premier League musim ini ditandai dengan sebuah catatan yang buruk Kreator permainan Kevin De Bruyne cedera lagi De Bruyne turun sebagai starter saat Man City bertandang ke markas Benli Namun, kemenangan itu memakan korban De Bruyne mengalami cedera dan sudah ditengah keluar di menit ke-23 untuk digantikan Matej Kovacic Meski belum menjalani pemeriksaan Namun gelandang 30 jutaan itu diduga mengalami cedera serupa Dengan yang ia alami di final Liga Champions lalu Manajemen City, Pep Guardiola memberikan indikasi hamstring sang gelandang kembali bermasalah Kaisedo ditikung Liverpool, Chelsea kejar Marco Verratti Chelsea nampaknya tak memeratapi kegagalan mereka memboyong Moises Kaisedo di musim panas ini Chelsea dikabarkan akan mencoba memboyong Marco Verratti dari PSG Chelsea cukup optimis bisa mengemankan jasa Verratti Sanggadang dikabarkan yang mencari tantangan baru dalam karirnya Jadi ia membuka diri untuk pindah ke Inggris bersama Chelsea Chelsea dikabarkan harus keluar uang yang terlalu sedikit untuk memahankan jasa Verratti Sanggadang kabarnya dihargai di kisaran 50 juta euro di musim panas nanti Cari striker baru Inter Milan bakal belanja di MU Mart Ada rumor baru seputar perburuan striker Inter Milan Nerazzurri dikabarkan akan kembali belanja di MU untuk kebutuhan mereka saat ini Mereka berencana membajak salah satu penyerang MU yaitu Anthony Martial Inter Milan sebenarnya sudah lama tertarik mengembangkan jasa dari Martial Mereka sempat beberapa kali mencoba menawar sang striker Namun mereka gagal menyakitkan MU untuk transfer sang main Bagai yang bersambut MU dikabarkan kali ini siap mendengarkan tawaran termilan untuk Anthony Martial Minta Radia Kronik bertahan AC Milan tawarkan kenaikan gaji Fenerbahce masih belum mengajukan proposal untuk Radia Kronik Siapa sangka AC Milan sedang bertimbangkan untuk menawarkan kontrak baru kepadanya Sang pemain diketahui sesepakati kesepakatan personal dengan Fenerbahce Namun pembicaraannya antara Milan dan Fenerbahce masih belum berkembang Dan lebih cenderung mengalami kemuduran Mereka berpikir untuk menyusun kontrak baru untuk Kronik Rencana saat ini adalah mendapat gandakan gajinya Dari 1,2 juta euro menjadi 2,5 juta euro per musim Meski masih lebih rendah dari gaji ditawarkan oleh pihak Turki Namun setidaknya sudah ada pendekatan nilai yang membuat Kronik bisa bertahan Perkuat lini pertahanan MU bakal impor back tengah dari Italia Rumor perburuan back tengah MU memasuki babak baru Setan Merah dikabarkan berminat untuk boyong para Skurs dari Torino Skurs diincar MU atas rekomendasi dari Ten Hag Sebelum pindah ke Torino, Skurs merupakan penggawal dari Ajax Ia diorbitkan oleh Ten Hag ke tim utama Ajax Amsterdam Itoro menargetkan sekitar 30 juta euro untuk penjualan sang bag di musim panas ini Jika MU membayar harga itu, maka Skurs akan diperbolehkan tindak ke Inggris Namun dikabarkan dua rifat setan merah yaitu Tottenham dan Liverpool Dikabarkan berminat juga meminang sang bag Bayer Munich tertarik boyong Ibrahim Sanggare dari PSV Eindhoven Bayer Munich terus dipusingkan dengan drama transfer striker Harry Kane dari Tottenham Hotspur Meski begitu, mereka tak-tak lupa untuk menangani linya tengahnya Dan kini, Bayern dilaporkan tertarik untuk menentangkan Ibrahim Sanggare dari PSV Sanggare tertarik dengan dia bergabung bersama Bayer Munich Dia memiliki close release sebesar 37 juta euro di dalam kontraknya Terima kasih telah menonton